hai hai guys welcome to jai channel di video kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana caranya saya dalam mencangkok sebuah bahan rustok atau akar rustok ya guys sebuah pohon anggur ya nih di depan kalian ini udah ada nih pohonnya kayak gini guys ini merupakan pohon dari SO4 ya Hai nih sebentar nih kurang enak maksudnya kita bergeser aja ya Hai di video kemarin saya sempat bahas mengenai rustok SO4 ya nih pohonnya ini udah saya panen Hai dan hasil panennya ini guys guys tuh Hai saya cangkok lagi ya ini merupakan cabang tersier ya guys Hai cabang tersier Hai dari ini guys Hai nih Hai yang kemarin Hai saya cangkok ya udah saya potong ini bekas potongnya di sini Hai kemudian dia spurt lagi ya tuh Hai figure lagi nih Hai kelihatan Hai tuh Oh ya Hai figure pohonnya Hai nah ini di sini kan ada daun yang agak mengkerut ya Hai ini bukan Hai karena sakit ya guys pohonnya melainkan ini adalah efek dari proses pindah tanem Hai yang bermula pada akar yang belum beradaptasi ya pada media yang baru setelah turun cangkok akhirnya biasanya dia akan Hai stak sebentar karena akar belum berkembang ya Hai sehingga nutrisi tidak bisa Hai mengalir ke Hai bagian pucuk ya dari pohon anggur tapi di sini teman-teman tidak perlu khawatir bahwasannya Hai menurut saya Hai sebuah Hai pohon anggur itu dikatakan sehat apabila Hai pucuk-pucuk ini aktif ya guys aktif dan kelihatan fresh ya ini kayak gini nih mencilak Hai daunnya dan juga enggak ini ya enggak mengkerut atau enggak keriput gitu guys Hai nih ini kayak gini guys Hai tuh Hai nih Hai nih Hai nih Hai bagus-bagus ya ini pucuknya kelihatan ini berarti enggak ada masalah ya dalam pertumbuhan akar Hai karena sehat kelihatan dari pucuknya guys Hai nih Hai cucuk-pucuknya Hai semua aktif Hai bahkan ini nih udah banyak lagi nih cabang-cabang ini dari ini cuma Hai tersier ya guys tuh Hai tersier ini udah bisa dicangkok lagi nih guys Hai cabangnya udah banyak hai 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 stok SO4 ini saya tanam tanpa menggunakan insektisida kimia nematisida maupun fungisida kimia ya guys Hai ini hanya menggunakan pupuk aja abemik Hai sengaja saya tanam demikian ini tujuannya untuk menguji seberapa Hai kuat kah Hai 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 oke langsung aja kita menuju pohonnya ya hai 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 nih Jupiter yang Hai kemarin saya grafting Hai tuh pucuknya udah aktif ya hai 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 ini dia guys Hai ini adalah bagian pucuk tersier rustok yang kemarin saya cangkok hai 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 kemudian saya tanam nih Hai saya tanam di pot ukuran 50 Hai baru beberapa minggu aja udah kelihatan ya Hai nih luar biasanya Hai rustok SO4 ini Hai menurut saya nih lumayan mumpuni ya untuk Hai sebuah akar Hai nih kelihatan ya nih pucuk-pucuk aktif aktif tuh aktif nih aktif nih tuh nggak ada ya daun yang mengkerut ya guys Hai atau terindikasi terkena jamur atau virus Hai nih bagus nih guys tuh tuh padahal ini cuma ujung dari pohon yang ini ya nih bila teman-teman lihat ini kan ada bagian bekas potongan nih disini ini ini ujungnya guys ujung sini saya cangkok kemudian saya potong dan saya tanam kesini ya kesini ini dia pohonnya guys tuh kayak gitu kayak gitu baiklah pertama-tama kita siapkan alat-alat ya disini saya pakai pisau terus obatnya rotten F buat perakaran hormon terus ada ini ya wadah cangkok apa alat cangkok ini nggak tahu namanya apa guys jelas kayak gini ya bentuknya nah ini bisa klip otomatis mengunci tanpa perlu diikat ya terus kuas sama ini ya tuang dulu ya hormonnya kesini nih dikit aja karena memang kita cangkoknya cuma satu ya nggak banyak jadi nggak perlu terlalu banyak terus ini ada air ya air pupuk pupuk abemik ini yang akan saya gunakan ya dibasahin aja hormonnya nih sampai agak mengental ya jadi pasta terus next kita sayat ya misalkan disini ini sebetulnya bisa aja ya udah di grafting tapi karena ini saya butuh untuk perbanyakan makanya saya mau cangkok dulu guys stoknya disini aja ya nih cangkok di bagian mata tunas di bawah mata tunas sekitar 1 cm ya dari mata tunas ini teman-teman sayat aja disini 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 oke terus di kupas kulit kambiumnya kayak gini ya nah terus di krok ya di krok melingkar ya hati-hati pelan-pelan aja kita hanya perlu mengupas bagian kulit terluar aja jangan sampai melukai atau memutus batang bagian dalam ya kita udah kayak gini udah kemudian ini kita kasih ini ya hormon Olesi hormon Sambil menunggu Itu kering Terus kita Siapkan media Saya pakai media Sekam bakar Kokopit Sudah dicampur Setelah kita mengisi media Ke alat cangkok Langsung saja teman-teman Bungkus Kalau saya langsung bungkus Nggak nunggu lagi Nunggu Hormonnya agak kering Beberapa menit Terus saya ikat guys Untuk jaga-jaga Takut terciup angin Atau Yang lainnya Saya ikat kawat Disini Tuh Udah kayak gitu aja guys Sekian ya guys Vlog saya kali ini Membahas sedikit Mengenai Cara mencangkok Sebuah Rustok Ini rustok SO4 Yang saya cangkok Semoga bermanfaat Semoga bisa Menginspirasi Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Di like Dan di subscribe Dan sampai jumpa lagi Di vlog JH channel selanjutnya See you Bye Bye